Yang kami lihat kondisi bangsa hari ini, ada beberapa pihak yang mencoba untuk menghancurkan reputasi pemerintah. Pak Jokowi turun, respect saya subhanallah, dan saya rasa Pak Jokowi tidak menggunakan kompetensi dan efisien di Indonesia. Lekok minta seperti Pak Jokowi mundur, Pak Jokowi tidak berhasil. Pemerintahan ini temilunya, pilih padanya langsung. PDI, perjuangan yang dari awal sampai sekarang mengungsung beliau. Beliau ya itu presiden kita, kepala negara kita. Ketika mahasiswa dan megawati pasang badan untuk Jokowi. Karena yang kami lihat selama ini, banyak pihak-pihak yang mencoba untuk mengganggu stabilitas, terutama persoalan kebijakan yang ada di Indonesia hari ini. Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarno Putri, belakangan ini aktif menyampaikan sikap politiknya. Bahkan, kini ia juga pasang badan untuk mendukung pemerintahan yang sah, yakni Presiden Jokowi Dodo. Sebagai mana diketahui, hal itu ia lakukan karena menurutnya belakangan ini ada banyak aspirasi yang meminta Presiden Jokowi untuk mundur dalam pemerintahannya yang sedang berjalan. Dan oleh karena itu, Megawati pun meminta pada mereka untuk secara kesatria bertarung dalam kontestasi lewat pemilu Presiden dan bukan opini. Banyak katanya ada orang sementara yang tidak suka dengan pemerintahan yang ada sekarang. Pemerintahan ini pemilunya, pilkadanya langsung. Bukan dulu, seperti kita diputuskan hanya oleh MPR. Tolong diingat, lah kok minta seperti Pak Jokowi mundur. Pak Jokowi tidak berhasil. Terkait dengan hal tersebut, sebagai Ketua Umum Partai yang mengusung Jokowi, Megawati pun meminta pada seluruh kader untuk mengawal pemerintahannya hingga habis masa jabatan. Sebab Jokowi, yang merupakan kader PDI Perjuangan, diusung penuh melalui jumlah kursi di parlemen. Beliau ya, itu Presiden kita, Kepala Negara kita. Kebetulan PDI Perjuangan yang dari awal sampai sekarang mengusung beliau. Kendati demikian, Megawati tidak merujuk pernyataannya itu pada tokoh tertentu. Meski diketahui siapa yang selama ini sering menjelek-jelekan pemerintah dan meminta Presiden Jokowi untuk mundur. Tokoh tersebut tidak lain dan tidak bukan. Mantan Ketua MPR, Amin Rais. Tidak hanya Megawati saja, ratusan mahasiswa yang menamakan dirinya dalam Koalisi Aktivis Mahasiswa Indonesia, atau kami pun, turut berdeklarasi untuk mendukung setiap kebijakan pemerintah. Kegiatan tersebut dilakukan di depan Tugu Proklamasi Menteng Jakarta Pusat. Dalam deklarasi tersebut, inisiator kami Husnul Jamil menegaskan, jika kami siap mengawal kebijakan pemerintah terhadap pihak-pihak yang hendak menjegal, yakni dengan menggunakan stigma-stigma yang tidak jelas. Mereka siswa mampu mengkantar isu-isu yang mencoba untuk menghancurkan kebijakan-kebijakan pemerintah yang dibangun dengan stigma-stigma yang tidak jelas. Selain itu, ia juga menghimbau kepada seluruh komponen bangsa untuk bekerjasama memajukan bangsa Indonesia ke depannya. Sebab menurutnya selama ini banyak pihak-pihak yang mencoba mengganggu stabilitas pemerintahan dan juga ingin menghancurkan reputasi pemerintah. Kami menghimbau kepada seluruh komponen bangsa agar hidup bersama, berpikir bagaimana bangsa ini bisa maju lebih baik di depannya. Karena yang kami lihat selama ini banyak pihak-pihak yang mencoba untuk mengganggu stabilitas terutama persoalan kebijakan-kebijakan yang ada di Indonesia hari ini. Sebelumnya, di lokasi yang sama juga pernah ada kegiatan deklarasi kami atau Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia yang digagas oleh Din Syamsuddin dan Gatot Turmantio, Gami Versidin bertindak sebagai oposisi yang mengkritik kebijakan pemerintah. Ini adalah markal Indonesia untuk kami dengan peningkatan rakyat yang amanah berintegritas bagi perbaikan dan perubahan penyelamatkan Indonesia.